Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua teman-teman Ya akhirnya ketemu lagi ya di channel Hermanto Sardan ini Cukup lama saya vakum gak rilis video baru Bukan kenapa-kenapa memang fokus ada pekerjaan lain Tapi kali ini sesuai permintaan teman-teman Saya mulai rilis video-video baru ya Nanti saya akan coba rutin kembali Kira-kira 2 minggu tetap ada 2 video Kira-kira seperti itu So hari ini saya akan bahas proksis for digital banking Jadi kita akan mencari peluang-peluang Kira-kira apakah ada emiten atau perusahaan Yang bisa jadi proksi bisnisnya digital banking Karena seperti kita ketahui sebulan terakhir ini Saham-saham bank kecil naiknya gila-gilaan ya Naik tinggi semua karena rumors dari Rumors, isu, sentimen, katalis apalah namanya ya Dari digital banking bisnis di Indonesia So sebelum lebih lanjut Seperti biasa disclaimer ya Selalu disclaimer supaya teman-teman berusaha Apa namanya Memperbaiki kinerjanya masing-masing Memperbaiki knowledge-nya masing-masing Dengan belajar lebih giat ya Jadi bursa saham itu adalah instrumen investasi Dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi ya Karena ributnya juga tinggi maka risikonya tinggi Nah teman-teman harus tahu risiko ini Karena risiko ini menjadi tanggung jawab teman-teman semua Kalau dapat gain ya dimakan-makan sendiri Kalau loss harus jadi tanggung jawab sendiri ya Kira-kira seperti itu Semua sudah dewasa Saya pikir itu semua sudah mengerti ya Semua materi informasi dan analisa ini adalah Opini pendapat saya pribadi ya Mungkin akan ada beberapa materi yang kurang tepat atau salah Itu hanya murdi kesalahan saya Dan tidak ada kesengajaan untuk itu Itulah Apa namanya Analisa akan selalu begitu ya Ada yang salah Ada yang benar Semua harus di analisa masing-masing Sekali lagi tidak ada rekomendasi jual Dan atau beli Instumen investasi saham Atau apapun disini Dan objektif dari video ini Untuk berbagi informasi dan edukasi pasar modal So seperti biasa ya Bagi yang belum subscribe Coba subscribe channel ini Karena di channel inilah informasi-informasi yang seperti ini Sekali lagi nanti seperti ini Ini juga hampir tidak ada yang menyampaikan Nanti akan ada insight atau informasi-informasi khusus Yang saya tidak melihat di tempat lain disampaikan ya Nanti disini akan saya sampaikan Makanya yang belum subscribe Coba subscribe Mohon bantu share juga Supaya video ini bisa dinikmati teman-teman kita Lebih luas lagi Oke kira-kira seperti itu Saya lanjutkan Proxies for digital banking itu seperti apa sih Masa S Oke kita pelan-pelan ya Nah Kita sekarang tahu Kita sama-sama lihat lah ya Mungkin juga teman-teman juga Apa namanya Dapat game juga dari sini ya Bahwa satu bulan atau Ya mulai kira-kira bulan Februari lah ya Satu atau dua bulan terakhir ini Bang-bang kecil ya Buku satu dan buku dua tuh pesta Pesta kenaikan tinggi sekali Salah satu bank yang saya mention waktu itu Awal Januari Saya ingat sekali waktu saya masih di Bali itu Saya perkenalkan namanya BBHI Saya nggak tahu di publik ya Tapi waktu itu Saya sempat kenalkan di webinar terakhir Kemudian juga di teman-teman kami Di internal saya Di AIC ya Andara Investment Club itu Juga saya kenalkan salah satu bank BBHI Yang baru diakuisisi oleh Mega Corpora Perusahaannya Hyrule Tanjung Karena Hyrule Tanjung jualan bank Mega Lalu akuisisi BBHI Saya bilang ini punya potensi besar Menjadi bank digital dengan berbagai alasannya Ternyata kita lihat di sini ya Harga BBHI waktu saya mention itu Saya ingat harganya 400 sampai 500 Hari ini sudah 2400 Dan naiknya gila-gilaan seperti ini Ini juga tidak bisa menggunakan apapun ya Technical juga nggak masuk Fundamentalnya apalagi Kondisi banknya juga seperti ini Belum ada bisnis yang bagus Modalnya juga masih kecil Tapi naiknya gila-gilaan Dan market capnya sudah 10 triliun Padahal modalnya cuma 300an miliar Nah ini memang nggak masuk akal So Seperti juga BBHI Sebelumnya yang sudah jalan itu Ada namanya bank jago ya Kode sahamnya bank arto Itu juga naiknya gila-gilaan Nah Nanti dalam video ini Video ini tidak membahas hitung-hitungan Tidak membahas valuasi Tapi lebih membahas knowledge Lebih membahas knowledge Bagaimana kita menemukan peluang-peluang Seperti itu ya Kalau teman-teman ngomongin Ah bank ini kan valuasinya jelek Valuasinya nggak masuk akal Artinya ya teman-teman Tidak cocok nonton video ini Silahkan ya Di akhirnya tidak apa-apa Yang benar-benar oh saya harus perusahaan yang punya valuasi Harus perusahaan yang sudah sehat Sudah jelas Sudah begini-begini ya Anda tidak akan pernah beli BBHI Apalagi bank arto Jadi Ini saya seputar digital banking ya Apa namanya Peluang-peluang Informasi-informasi yang berusaha early Apa namanya Yang early Saya coba sampaikan ke teman-teman ya Jauh-jauh sebelum kejadian yang mungkin nanti akan terjadi Saya coba memberikan informasi-informasi ini Coba teman-teman sekarang Kalau teman-teman Mampu mengetahui bahwa Gojek benar-benar masuk ke bank arto Kemudian RID harga 3.000 Kita pernah diberikan kesempatan harga arto Itu cuma 300 perak Siapa yang berani beli saat itu Dengan nilai yang cukup besar Maka gainnya hari ini luar biasa besar Tapi kan Tetap teman-teman Nggak akan ada yang berani masuk Karena bank arto Bank apa Kinerjanya nggak ada Apalagi teman-teman yang selalu Wah fundamental harus bagus Yang mbak arto tentu nggak ada bagus-bagusnya Sama seperti BBI Nah video kali ini adalah Membahas seputar potensi-potensi seperti ini Gitu ya Nah ini harus di awal harus Sudah tahu supaya Jangan sampai nonton video Tahu-tahu nanti ngomong Oh ini kan perusahaan sedang jeblok lah Ini nggak nyambung lagi ya Otaknya nggak nyambung So saya lanjutkan ya Kenapa bank kecil buku 1 dan buku 2 pesta Nah ini supaya teman-teman tahu Pertama Memang adanya katalis bank digital Ya entah disebut katalis lah Sentimen lah rumor lah Isu lah apalah Namanya katalis bank digital Apakah bank-bank yang naik itu Akan menjadi bank digital semua No Tidak Tapi di bursa ya seperti itu Sekalinya ada katalis Maka spekulasi tingginya muncul Semua beli seakan-akan Semua jadi bank digital Padahal nggak Ya Tapi Seperti itulah yang memang terjadi Di bursa saham kita Ya kita harus 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 ketahui itu Kita harus paham Supaya nanti kalau ada Ada peluang kita bisa masuk Nah katalis bank digital Sarat modal minimum Dan OJK Sorry itu bukan Dat maksudnya dari OJK Jadi ada sarat minimum Modal dari OJK Untuk bank digital Itulah mungkin Yang menyebabkan Bank-bank kecil itu naik Karena orang berspekulasi Bank ini kecil Modalnya nggak ada 1 triliun Padahal sarat bank digital Harus 10 triliun Wah ini nanti kalau jadi Bank digital Ada kenaikan modal 9 triliun Market cap pasti naik tinggi Harga saham pasti naik tinggi Naik Spekulasi-spekulasi itulah Yang digunakan market Yang saat ini terjadi di market Sehingga kenapa Bank-bank kecil Buku 1 dan Buku 2 ini naik Ya Yang kedua Spekulasi adanya proses Transformasi dari bank kecil Jadi bank digital Ini tadi yang saya sampaikan ya Jadi kenaikan itu Bagaimanapun juga Lebih ke spekulasi teman-teman Kok spekulasi Masa S Lah iya Lewang kejadiannya belum ada Belum tentu juga itu Bank-bank jadi bank digital Gitu ya Makanya saya tidak pernah menyebus Bank-bank ABCD ini Jadi digital Jadi digital Kecuali saya pribadi Punya informasi Yang menurut saya Cukup untuk membuat saya Apa-apa Berani Membeli Saham itu Seperti BBHI Nah itu saya beli Karena saya Saya cukup optimis Dengan beberapa data Yang saya punya Yang saya miliki Pertimbangan ABCD Oh ini kemungkinan Bisa jadi bank digital Nah Hal-hal seperti itu Nanti yang akan saya sampaikan Di potensi di video ini Nomor tiga Perusahaan startup Teknologi keuangan Digital payment E-commerce Termasuk mungkin Fintech ya Perusahaan startup Fintech yang gede-gede itu Berebut memiliki Bank digital Ya mereka juga ingin Punya bank digital Makanya ada Spekulasi akuisisi Nah ini lagi-lagi spekulasi ya Orang Orang cenderung berspekulasi Spekulasi Wah ini nih Startup ini Startup itu Digital payment ini Kemudian e-commerce ini Atau Fintech ini Mereka akan akuisisi Bank-bank kecil nih Ayo kita beli bank ini Karena akan diakuisisi Biasanya kan Harga akuisisi itu kan Mahal ya Makanya ini terjadi Apa namanya Spekulasi juga di market Akhirnya harga sahamnya Naik tinggi Nah teman-teman sebutlah Harga saham yang Tidak pernah naik Seperti INPC Misalnya Itu juga naik tinggi Itu sama Ini juga spekulasi Seperti ini Bah nanti INPC Akan diakuisisi Empat kali PBV Misalnya segala macem Harga sahamnya Jadi sekian ratus Nah itu Itu memang Yang terjadi di bursa Seperti itu Yang terakhir menurut saya Adalah kenaikan yang spektakuler Saham yang confirm Transform ke digital Arto ya Bank jago Nah Kan sekarang nih Lihat begini Spekulasinya bank digital Kenapa bank digital Harus naik tinggi Karena teman-teman Atau market Atau Kondisi publik Sekarang ini Lihatnya bank jago Lihatnya Arto Tuh lihat Arto Dia confirm Jadi bank digital Makanya harga sahamnya Naik tinggi Nah sekarang terbentuk Frame mindsetnya Seperti itu Seolah-olah Kalau jadi bank digital Maka harga sahamnya Harus naik tinggi Nah itu salah satu Salah satu penyebab Memang Yang menguatkan Spekulasi di market ini Sehingga orang beli Dan orang berpikir Ini harga saham Akan naik tinggi ribuan Karena menjadi bank digital Nah itulah menurut saya Buat teman-teman yang tanya Kenapa bank-bank kecil naik Inilah yang terjadi ya Karena dari bank digital Terus blablabla Yang saya jelaskan Kira-kira seperti itu Oke selanjutkan Salah satu katalis Kuat bank digital Nah tadi saya sebutkan ya Ini saya cuplik Dari salah satu berita Kalau nggak salah Bisnis.com Atau kontan ya Sebelah kanan Saya lupa tadi Sebutkan sumbernya di bawah Dalam calon aturan ini Nah ini Membahas Ini membahas Syarat-syarat bank digital Di Indonesia Dalam calon aturan ini Juga disebutkan Modal disetor Untuk mendirikan bank BHI Ditetapkan paling sedikit Sebesar Rp 10 triliun BHI itu Badan hukum Indonesia Ya bank yang ada di Indonesia Kira-kira gitu Yang bank digital Setoran ya Modal disetornya Rp 10 triliun Modal disetor paling sedikit Rp 10 triliun Adalah setoran yang dilakukan Dalam bentuk setoran Tunai Di luar setoran Dalam bentuk lain Yang dimungkinkan oleh Peraturan penerbangan yang berlaku OJK dapat menetapkan Modal disetor untuk Pendidikan bank BHI Yang berbeda Nah kira-kira Ini salah satu katalis Ini menurut saya katalis kuat Jadi orang-orang berhitung Contoh nih Contoh ya teman-teman Kemari saya lihat Saya beli BHI Waktu harganya Rp 400 Ya sekarang harganya Sudah Rp 2.400 Sekarang market capnya Sudah Rp 10 triliun Teman-teman Perusahaan Emiten Yang modalnya Rp 10 triliun Apa namanya Market capnya Minimal Rp 10 triliun Kalau satu kali PBV PBV itu kan Apa namanya Market cap Dibanding dengan Total modal Kira-kira begitu kan Walaupun di modal itu Kalau perusahaan Yang sudah jalan lama Nanti kan ada Agio saham Ada apa namanya Laba ditahan Kalau laba Kalau rugi Ya rugi ditahan gitu kan Terus kemudian ada Laba-laba lain Seperti Revaluasi aset Itu masuk disitu Memang ada percampuran Angka-angka lain Tapi kira-kira Simpelnya itu Itulah modal di store Modal di store berapa Dibanding dengan Market cap berapa Itu namanya PBV Nah kalau PBVnya Satu kali saja Kalau disaratkan Apa namanya Modalnya Rp 10 triliun Artinya market capnya Harus Rp 10 triliun Nah gitu Saya kemarin Simple saja Saya jadi di BBHI BBHI market cap Harus Rp 10 triliun Sebentar lagi Ternyata benar Menjadi Rp 10 triliun dia Harganya Rp 2.400 Sekarang Tapi lagi disuspen ini Saya juga tidak Mengajurkan BBHI Dalam hari ini Karena naiknya sudah tinggi Lebih baik kita cari Saham yang lain Kira-kira begitu Lihat ini ya Total equity BBHI Cuma Rp 300 miliar Modalnya dia Cuma Rp 300 miliar Rp 300 miliar ini Kalau teman-teman Lihat di laporan Keuangan terakhir Baca di neraca Bagian equity Atau bagian modal Belum tentu Modal di store Dia juga Rp 300 Mungkin modal di store Dia nggak sampai Rp 300 Karena menjadi Rp 300 Itu ada tambahan Komponen-komponen lain Kira-kira begitu Nah equity ini Kalau memang benar-benar Jadi bank digital Pasti ini nanti akan naik Naiknya dari mana Mas Aes? Macem-macem BBHI bisa akuisisi Bank lain BBHI bisa write Isu di harga atas Segala macam Tapi Untuk berproses Kesana itulah BBHI Sahamnya menjadi naik Dan sekarang sudah naik Waktu itu Masih bawah Sekarang sudah naik Nah inilah katalis kuat Yang bisa teman-teman Gunakan untuk melihat Nanti bank-bank lain Gitu ya Selanjutkan ya Coba contoh lain Mas Aes Nah ini Saya kasih salah satu contoh Ini saya kasih salah satu contoh Oke teman-teman Ini saya baru cerita Bank digitalnya Belum proksinya Proksinya nanti kita lihat belakangan Ini bank neocommerce Kodenya BBYB Sebelumnya bank Yudabakti Sekarang Banknya sudah ganti nama Neocommerce Sudah jelas banget ya Neocommerce Bisnis yang baru Atau e-commerce Ini kan Ini deget-deget kan E-commerce Neocommerce Artinya apa? Artinya Ya ini sudah siap jadi bank digital Kalau menurut saya ya Bank neocommerce Sekarang Punyanya aku laku Ya Punyanya aku laku Aku laku tuh Salah satu fintech Fintech Peer-to-peer lending juga Di Indonesia Di backup oleh Alibaba Nah dia beli Bank neocommerce Sekarang lihat BBYB Market capnya Baru 4,8 triliun Kalau menjadi 10 triliun Masih naik Naik Satu kali gitu ya Naik atau naik 100% Baru Baru menjadi 10 triliun Kalau Tanpa menaikkan equity Maksudnya Kalau market capnya saja Ke 10 triliun Artinya harga sahamnya Harus naik 100% Kan kira-kira gitu kan 100% lebih lah Dari 4,8 Menjadi 10 Oke Sekarang kita lihat Equitas Nah kalau tadi kan Saya Angka buletnya Ini saya ambil dari Laporan keuangan nih Yang sebelah ini ya Lihat ya Jumlah equitas Ini Laporan keuangan Paling terakhir Paling mutakhir Ini Modal saham Ini Modal disetor Ya Modal disetor 666 ditambah 350 Kira-kira baru 1 triliun Ya Ini Kalau yang bawah ini kan Saldo-saldo laba Yang modal disetor Ya ini nih Yang dipersyarkan UJK kan Modalnya kan ini Modal disetor Kira-kira ini 666 ditambah 350 Kira-kira 1 triliun Lebih sedikit Kalau untuk menjadi 10 triliun Maka kurangnya masih banyak Masih 9 kali lagi Dari modal saat ini BBYB Dan Apa namanya Market cap-nya pun belum 10 triliun Nah Yang-yang seperti ini Ini maksudnya potensi gitu loh ya Ini potensi yang belum naik Yang market cap-nya belum sentuh 10 triliun Yang modalnya juga belum sentuh 10 triliun Sampai dengan 10 triliun Mereka mau ngapain Kebetulan BBYB Sementara lagi mau write issue Harganya 300 Harga Write issue-nya 300 Sama seperti Ya Kalau Arto kan harganya 11 ribu Atau 12 ribu RI-nya di 3 ribu gitu kan Kalau BBYB ini RI-nya 300 Sama ya Tapi harga market Kayaknya sekarang masih 700an Saya sih Saya sih Menurut saya Masih ada potensi nih BBYB menjelang write issue itu Harganya 800-900 Atau Maksimal di seribu sih Masih bisa Masih adalah potensi upside ke sana Akankah naik lebih tinggi lagi BBYB Ya Saya nggak tahu ya Bank New Commerce Ini kan kita hanya Hanya menganalisa saja ya Menganalisa saja Ini sempat koreksi kemarin Seribu Tapi menurut saya Tadi penjelasan tadi ya Menjelang RI di 300 itu Karena itu Aku Laku mau ambil semua porsinya Supaya dia tetap menjadi pengendali Kemudian juga katanya Infonya Asabri Nggak nambah kepemilikan Jadi kemungkinan akan Pengendalinya Makin besar Di Aku Laku Yang di backup oleh Alibaba itu Buat saya itu Menjadi salah satu sinyal kuat Bahwa memang BBYB Atau Bank Neo Commerce ini Benar-benar transform ke Digital Banking Ya Menurut saya bisa lah Di level-level 800 sampai 900 Menjelang RI Saya pikir masih bisa Kak Rasin Oke Sekarang sudah jadi Bank Digital ya Sudah jadi Bank Digital Lalu mau ngapain Nah Kan Sekarang kan Apa Rame-nya ini Atau Euforia-nya ini Adalah Lagi-lagi Membeli dalam tanda kutip Melakukan spekulasi Atas bank-bank Yang punya potensi Menjadi Bank Digital Kan gitu kan Tapi setelah jadi Bank Digital Oke Sudah jadi Bank Digital nih Misal Arto jadi Bank Jago Jadi Bank Digital Bank Apa tuh Royal Punya BCA Jadi Bank Digital Misal gitu ya Apalagi nanti Misal gitu ya BBYI lah Apalagi jadi Bank Digital So what Setelah jadi Bank Digital Apa Kan back to Nature lagi kan Jadi Bank Digital Juga gak tau-tau Sudah jadi Dewa Bukan Bank Digital kan harus Punya bisnis yang bagus Ya Artinya setelah jadi Bank Digital Ya kembali lagi Ke fundamental Bahwa Bank Digital Harus punya bisnis bagus Bisnisnya harus bagus Kan kembali lagi Kesitu kan Nah Ini saya bilang Sudah jadi Bank Digital Lalu mau ngapain Nah Bank Digital itu Brandless ya Hanya ada satu Biasanya Atau di persatatku minimal Punya satu kantor Untuk head office Kantor pusat Semua serba digital Punya sistem yang bagus Item bagus Akhirnya Akuisisi bisnis Juga lewat daring ya Social media Dan lain-lain Oke Menurut saya nih ya Menurut saya Yang saya lihat dari Yang sudah berjalan sekarang gitu ya Perlu basis data Nasabah awal yang kuat Untuk pertumbuhan Bisnis yang kuat Jadi Kalau Bank Digital Sudah berdiri Tek baru nyari-nyari Nasabah Mampus dia Yang saya tahu Bank Digital itu Salah satu Entitas bisnis sebelumnya Yang non-bank Dia sudah punya basis data kuat Atau basis customer Atau basis user kuat Karena dia punya basis user kuat Sudah jutaan misal Maka dia pengen punya bank Supaya basis user jutaan itu Bisa dia gunakan Untuk dikasih ke Apa namanya Bisnis banknya Jadi yang Yang menurut saya bukan begitu Bukan jadi bank dulu Baru nyari-nyari Bukan Tapi dia sudah punya basis duluan Baru bikin bank Yang terjadi saat ini begitu Karena Perlu basis data Data nasabah awal yang kuat Jadi Gak bisa baru nyari-nyari Pasti harus punya basis Basis data nasabah yang kuat Kalau gak punya Mereka harus cari Harus akuisisi Yang kira-kira Sudah ada basis data disitu Atau basis nasabah awal Oke Yang ketiga Basis data nasabah awal ini Tidak hanya sekedar Data-data potensi nasabah Maksud saya Bukan hanya sekedar nama Alamatnya dimana Gitu Enggak Tapi Adalah data pengguna Bisnis assisting Jadi menurut saya Bukan hanya sekedar Database nama alamat Tapi memang itu sudah User-user Yang sudah melakukan bisnis Dengan entitas itu saat ini Gitu ya Yang bisa langsung Dikonversi menjadi bisnis Gitu ya Yang selanjutnya Strategi ini sudah dikone oleh Bank digital yang sudah jalan Maupun yang akan jalan Oke kita lihat Nah inilah yang saya sebut Namanya Proxy bisnis bank digital Ya Proxy bisnisnya Gitu loh ya Yang bisa mewakili Bank digital sebenarnya Dia yang action As a business Apa Bank digital di belakangnya Dia yang dijadikan Proxy bisnisnya gitu Pertama coba kita lihat Bank digital BCA Atau bank royal Akan gunakan basis data Pengguna kartu kredit Dan personal loan BCA Ini yang saya tahu Yang saya dapat informasinya Seperti ini Yang kedua Yang kedua Bank jago Atau arto ya Akan menggunakan basis data User gojek Dan gopay Atau Serta tokopedia Kalau confirm merger Sudah pasti tokopedia Nanti juga basis Usernya akan Menjadi Nasabahnya Bank jago Jadi Mereka sudah ada Mereka sudah punya gopay Usernya sudah jutaan Dan mereka perlu bank Jadi begitu Bukan punya Bukan banknya Dijadiin dulu Baru nyari bisnisnya Ribet Tapi kalau banknya Sudah jadi dulu Sudah ada Mereka nanti Bank-bank digital ini Saat mau ekspansi Mereka pasti akan cari Entitas yang bisnisnya Sudah jadi seperti itu Menurut saya Seperti itu Yang ketiga Misalnya BBHI Saat ini milik Mega corpora Perusahaan Punyanya Hair Tanjung Akan gunakan Basis data Pengguna Mega card Dan retail Dari transgroup Menurut saya Harusnya dari situ Karena kekuatan Retailnya Transgroup Atau Trans corpora Mega corpora Punyanya Hair Tanjung ini Yang saya tahu Yang paling besar ini Itu pemiliknya Kartu Mega Kalau kita belanja di Carefour Selalu kartu Mega Kartu Mega Semua di link Dengan kartu Mega Trans studio Di link dengan kartu Mega So basis retail Dia disitu Menurut saya Pertimbangan saya Analisa saya Akan gunakan Basis data itu Oke selanjutnya Misal BBYB Neo Commerce Bank Akan gunakan Basis data user Dari Akulaku Dan Alibaba Indonesia Mudah-mudahan Ini terjadi Ya Oke Sekarang kita lanjutkan Ya Nah inilah Opportunity Menurut saya Proxy Business Bank Digital Memberikan ide Buat saya Buat saya ini ya Kalau teman-teman Mau ikut Boleh Tapi buat saya Untuk menangkap Potensi lain Tidak hanya Tidak hanya dari calon Bank Digital Selama ini kan teman-teman Yang dikejar Calon yang Mana nih Yang jadi Bank Digital Mana yang jadi Bank Digital Kan gitu kan Kalau saya Ada lagi Yang menurut saya Jadi opportunity Adalah Memberikan ide Buat saya Untuk menangkap Potensi Menangkap Potensi lain Tidak hanya dari Calon Bank Digital Tapi dari Emiten Yang punya Potensi Diakuisisi oleh Bank Digital Atas Potensi Bisnisnya Jadi yang tadi Saya Misal-misal nih ya Bank BCA Dia masih kurang nih Masih kurang nih Basis data online User yang kira-kira Cepat untuk Di-equate Menjadi Bisnis ya Di-convert Menjadi bisnis Itu apa Dia akan nyari Kalau ketemu Wah bagus tuh Pasti akan diakuisisi Pasti begitu Sama tuh Bank Jago Arto juga akan Seperti itu Nah Ini adalah Hasil penelisikan saya Hasil penyelidikan saya Gitu ya Saya selama ini juga Menyelidiki tentang Opportunity-opportunity Seperti ini Apa ini Ya kita lihat ya Ini dia Saya mulai dari sini Organisasi OJOL Ojek online Ada 4 juta Driver OJOL Di Indonesia Ya ini ya Ini termasuk Grab dan Gojek Tapi yang saya Hitung Itu Gojek dia lebih banyak Nilainya enggak Tapi ini hanya roda 2 Ini belum yang roda 4 4 juta Driver 4 juta Ini potensi besar Menurut saya Jumlah driver roda 2 4 juta orang Bagaimana jika Mereka difasilitasi Untuk membeli motor Secara berkala Dengan harga motor Rata 20 juta Misal gitu ya Ini kan potensi Pembiayaan 80 triliun ini Dari 4 juta orang Begitu nih Ini potensi besar Menurut saya loh ya Ini kan mereka semua Kan handphonenya Sudah connect Datanya sudah ada Ini basis data Sangat potensial nih 4 juta orang Kalau semuanya Kredit motor Dengan harga motor Rata 20 juta Kan motor ada yang Harganya 18 19 22 23 Saya rata 20 lah Itu totalnya 80 triliun Itu besar sekali Teman-teman sekarang Multifinance apa Yang di Di IHSG yang besar Yang bagus apa coba Yang keren Adira misalnya Yang harga sahamnya Pelan-pelan Tapi gak pernah koreksi Naik terus Tapi pelan-pelan Tapi dividenya gede tuh Punyanya Danamon ADMF ya Coba cek 2020 Berapa pembiayaan dia Turun Pembiayaan dia selama setahun tuh Kalau gak cuman Sekitar 30 triliun Itu yang paling besar loh Ini potensinya 80 triliun Belum nanti dari mobil Yang gokar Ini baru Baru Gojeknya nih Belum gokarnya Ya ini potensi besar sekali Ya GoP ya Dalam ini Gojek ya Sudah beli bank digital Setelah proses Transformasi selesai Sekarang kan belum nih ya Bank jago itu kan Masih proses Mau nambah Modal Melalui RI Kan hari-hari ini kan lagi RI ya RI Maret ini Bank jago harusnya mencari Bisnis multifinance Yang sudah jadi Nah Feeling saya nih ya Teman-teman nih Feeling saya ya Analisa saya Tentu ini tidak hanya sekedar feeling Nanti di bawah ada data-datanya Menurut saya Bank jago setelah ini Dia akan cari bisnis pendamping Mereka kan sudah punya Go Apa nih GoP Sudah punya Gojek Basisnya ya Terus Dia lihat Gojek tuh ada usernya Maksudnya ada penumpangnya Kayak saya ini ya Penumpang pengguna fasilitasnya Ada drivernya Mana yang mau dikonversi dulu Menjadi bisnis Buat dia Menurut saya Menurut saya Menurut saya ya Drivernya itu akan dikonversi juga Segera Setelah Menurut saya Nanti setelah RI nya ini selesai Ya Jadi ada potensi Yang seperti ini Nanti kita lihat Potensinya Nah multi finance Mana yang punya peluang ini Mas S Oke Multi finance Mana yang punya peluang Yuk kita selidiki ya Coba kita telusuri bersama Oke Sekarang kita telusuri bersama ya Sekarang kita telusuri bersama Disini ada TPG ya TPG itu Texas Pacific Globe Ini Perusahaan Apa namanya Private equity Private equity Yang berbasis di Amerika sana ya Kemudian ada Northstar Northstar ya Northstar Ya TPG Northstar Kenapa saya munculkan Dua orang ini Karena saya akan coba Apa namanya Fokus di GoP Gojek Kemudian Bank Jago Ya Saya mau cari potensi disitu Apa yang saya baca dari sini Nah Ini teman-teman kenal gak nih TPG Northstar Sama dua foto di bawah nih Ya Ini namanya Jerry Ya Jerry NG Ya Itu Sekarang pemiliknya Bank Jago Ya Dulu Sebelum di Bank Jago Dia di BTPN Di rootnya BTPN Selama 11 tahun Sekarang pindah ke Bank Jago Ya Terus ini Ini Siapa nih Patrick Waluya ya Patrick Waluya ini Apa Bisa dibilang Pengendali Northstar lah Kita-kira-kira Begitu ya Pengendali Northstar Dia juga Bersamaan dengan Jerry NG Ini Ini akuisisi Bank Artonya Bersamaan Tahun 2018 Ya Kalau gak salah ya Dia masuk ke Bank Arto itu 2018 Apa 2019 Sebelum Gojek Atau GoP Masuk ke Arto Ya Sekarang mereka Cuannya Puluhan triliun Dari Bank Hebat ya Mereka Kok tau ya Kok tau ya Nah itu dia Kok taunya itu Teman-teman tentu Tidak bisa berdiam diri Kita harus cari tau Kok mereka kok tau Daripada bingung-bingung Tanya Kok mereka tau Lebih baik kita ikuti Langkah-langkah Atau kita baca Mereka ini siapa Sebenernya Ya Coba kita telusuri ya Patrick Waluya Adalah pendili Northstar Northstar sendiri Adalah investor awal Gojek Termasuk Patrick Waluya Secara pribadi dengan Nadiem Jadi ceritanya Nadiem dulu Sebelum bikin apps Nadiem tuh gak punya uang Ini cerita ya Cerita Yang ada Bener apa enggaknya Tanya Nadiem lah Patrick Waluya tuh Yang punya uang Pinjemin Nadiem uang Ya Lalu Patrick Waluya Bersama dengan Northstar itu Menjadi investor awal Di Gojek Saya kira gitu Ya Jadi Northstar itu Adalah investor awal Gojek Termasuk Patrick Waluya Kemudian Jerry NG Satu lagi tadi ya Adalah head TPG Di Indonesia Nah Ini Beliau ini Headnya TPG Di Indonesia Ini TPG punya di Indonesia Termasuk mungkin di Asia ya Dia headnya Ya Pada 2008 Lalu ditunjuk TPG Sebagai dilut BTPN tahun 2009 Ya BTPN dulu Dimiliki oleh TPG Waktu si Jerry NG Itu masuk ke TPG Beli BTPN Pengendali Pengendali Lalu Jerry NG Ditaruh sebagai dirut Dan disitu selama 11 tahun Dan berhasil Memberikan pertumbuhan Untuk BTPN Yang akhirnya BTPN dijual Dengan harga tinggi Ke Sumitomo Tahun 2019 Jadi 2019 Jadi 2019 itu BTPN dijual oleh TPG ke Sumitomo Itu otaknya si Jerry NG Kira-kira begitu ya Nah Sebelum BTPN ke Sumitomo Jadi Kan BTPN dijual Tahun 2019 Nah BTPS Anaknya BTPN Itu IPO duluan Mungkin biar gak Kehilangan momentum ya Dia IPO duluan Mumpung yang pegang Masih TPG gitu kan Masih si Jerry nih Dan terus melesat Harga saham Pasca IPO Nah salah satu investor Yang cuan gede Di TPS adalah Di BTPS adalah Bapak TP Rahmat Melalui perusahaannya Yaitu TPP Ya Perusahaannya Pak TP Rahmat Namanya TPP Nah TP Rahmat sendiri ini adalah Mertua dari Patrick Waluyo Jadi Pak TP Rahmat ini Mertuanya Patrick Waluyo Nah Saya gak tau hubungan ketiganya ini Seperti apa Tapi kita bisa lihat dari sini lah ya BTPN masih dipegang Jerry NG Lalu ada IPO-nya BTPS Eh Pak TP Rahmat Sebelum BTPS IPO Tau kan Bagus segala macem Dia bisa masuk ke BTPS Ya Tentu bukan hal Tentu bukan kebetulan ya Pasti ada circle disana Gitu Ada circle bisnis ya Kemudian keempat Jerry NG dan Patrick Waluyo Akuisisi Arto Di mid 2019 Jadi tahun 2019 Pertengahan Mereka masuk ke Arto Melalui perusahaan masing-masing ya Jerry NG itu perusahaan MEI ya Metamorphosis ya Kalau gak salah ya Patrick Waluyo itu WTT WTT itu perusahaan Private Equity juga Kalau ditelusuri dia di Cayman Island sana Pengendalinya Patrick Waluyo Mungkin perusahaan pribadi Patrick Waluyo Jadi Jerry NG dan Patrick Waluyo Masuk bersamaan di Bank Arto Akhir 2020 GoP confirm masuk Arto Dan menyulap Arto menjadi Bank Digital Nah Pertanyaan kita Bukan pertanyaan saya nih Pertanyaan kita Apakah Jerry NG dan Patrick Waluyo Tidak ada plan apapun Saat dia masuk Arto Kan gak mungkin kan Pasti dia masuk ke bisnis Dan punya plan jelas Atas bisnisnya itu Kan gitu kan Semua dulu beli Bank Arto Buat apa Gak ada yang tahu Tapi Jerry NG dan Patrick Waluyo Dengan kelihayannya Mereka berhasil Mengemas Bank Arto Berhasil mendekati GoP Gojek Sehingga GoP Oh GoP Harus punya bisnis Bank Digital Dan akhirnya membeli Saham di Arto Yang akhirnya Arto sahamnya naik tinggi Itu juga bukan kebetulan Karena kenapa Nah Patrick Waluyo sendiri Sudah pendirinya Gojek Investor awalnya Gojek Gitu loh Ini muter-muter disitu memang Nah yang terakhir Multi-baker dari Emitter Yang berada di lingkaran Gojek Tokopedia lah ya Saat ini adalah Asa Ya Asa Tapi ini sudah jalan Asa itu sudah jalan Dan mau RI Nah salah satu pemilik besar Di Asa Yang cuan gede juga di Asa Lagi-lagi Pak T.P. Rahmat Gitu T.P. Rahmat itu Mertuanya Patrick Waluyo So gitu ya Muter-muter ya Ini memang Kita harus baca nih Kondisi-kondisi ini Kita harus baca Kira-kira peluangnya Karena Ini mengakui sisi itu Ini mengakui sisi itu Bukan semata-mata bisnis men Saya kasih tau teman-teman Bukan semata-mata bisnis Ya memang mereka harus punya Kedekatan emosional Lah kalau saya bisa Bisa beli perusahaan teman saya sendiri Atau grup bisnis saya sendiri Ngapain saya beli perusahaan orang lain Kan begitu Pasti begitu Ya sekarang kita lihat ya Nah ini dia Ini adalah kandidat yang menurut saya Cukup kuat Ya BFE Finance Ya Kalau tadi kita bertanya Multi Finance mana yang punya potensi Misal untuk diakuisisi gitu ya Kalau saya Kalau saya lihat nih Bang Jago sebentar lagi Dia akan nyari multi finance Untuk membackup Apa itu Driver-drivernya Pasti karena itu bisnis besar Tapi dia harus punya Perusahaan multi finance Yang kira-kira sudah jalan Sudah punya basis Basis apa namanya Bisnis yang Yang bagus Dan kalau melihat ini Melihat lingkaran-lingkaran disini Multi finance yang kira-kira Paling dekat dengan mereka adalah BFE Finance Atau kode sahamnya BFIN Nah teman-teman baca ya BFE Finance ya Sahamnya sekarang 42,8% Pengembalai dimiliki oleh Konsorsium namanya Trinugraha Capital Trinugraha Capital Ini dimiliki oleh TPG dan Northstar Jadi dua-duanya ini Nah TPG dan Northstar Sekarang yang punya TPG dan Northstar TPG itu Ini geng-gengnya Jerry Northstar itu gengnya Si Patrick Waluyo gitu loh Lah moso mereka Kalau nyari multi finance Terus beli multi finance Punyanya Danamon Atau beli multi finance Punyanya B A tuh bank nasion Apa My bank Kan gak mungkin kan Ngapain beli punya orang lain Sedangkan kita punya grup Kan pasti begitu ya Seperti kita ketahui BBFIN itu ya Nah ini ya Ini next-next berita nih Sudah cukup lama terdengar Kabar Patrick Waluyo Menantu TP Rahmat Hingga tiba-tiba terberti kabar Senin 4 Mei ini Tahun kemarin Kompas Banka Banka dan Star Finance Perusahaan Italia Ini batal membeli Saham BFIN Rencanakan perusahaan Italia Ini mau beli BFIN Cuman tahun kemarin Beritanya Yang saya cari-cari itu Mereka batal beli Karena di Eropa sana Covid-nya kan kencang sekali Jadi mereka mengurungkan Semua niat bisnis Pokoknya plan bisnis Dibatalkan semua Mereka urusin Masalah Covid Akhirnya batal Gitu ya Nah Trinugrah Capital Adalah perusahaan keuangan Milik North Star Equity Partner Yang tak lain adalah Milik Patrick Waluyo Jadi Pemiliknya BFIN ini Juga Patrick Waluyo Di North Star-nya Kemudian ada TPG-nya Nah TPG itu siapa? Memang Jadi NG Ya ini Sudah tidak di TBG Tapi Tapi Kalau TPG mau nyari-nyari bisnis Atau mau apa Apa namanya Manager akuisisi Pasti yang ditanya dia lah Ya Orang dia dulu yang Apa namanya Apa Kasih cuan gede Buat TPG Kira-kira seperti itu ya Nah Terus Ada hal menarik juga Di BFIN selain itu Memang BFIN ini Sudah punya fintech Dan sudah punya Ijin dari OJK ya Namanya pinjam Ya P2P lending Milik BFIN pinjam Pinjam Namanya modal Sorry Pinjam modal Kantongi izin OJK ya Namanya pinjam modal ya Ini juga sudah Ya Memang Sepertinya ini memang Sudah disiapkan ya Sudah siap lah Kira-kira begitu Terus kemudian terakhir Saya tidak mau Saya memang Kali ini tidak bahas Evaluasi Atau kondisi Bisnis segala macam BFIN Saya cuma mau lihat bahwa Di tengah pandemi BFIN terkuat Jadi teman-teman Kalau mau analisa Silahkan dianalisa Tapi neracanya BFIN di pandemi ini Termasuk salah satu Multifinance terkuat Ya Dia bersama dengan BCA Finance Begitu Adira itu Dia termasuk yang terkuat Dalam kondisi pandemi Sempat ya Sempat goyang Sempat pun goyang Setahun kemarin Tapi sekarang sudah kuat lagi Jadi Itu teman-teman Sharing saya hari ini Sharing saya hari ini Terkait bank digital Terkait dengan Proksinya yang punya potensi Dan dua sahamnya Kalau mau dirangkum Dari sini Pertama Kalau bank digital itu Masih ada BBYB Yang berpotensi naik Menurut saya Yang kedua adalah Ada potensi di BFIN Nah BFIN ini potensinya Cukup besar Ini kalau benar-benar Misal ada akuisisi ya Misal bank Arto Akuisisi BFIN ini Wah ini Ya potensinya Potensi kenaikan Juga cukup besar Kira-kira seperti itu Teman-teman Sharing dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Nanti kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Selamat selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih